Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel Mukhlis Kalem Selamat, salam ngarit dari Lampung, salam ternak Indonesia, salam teming lovers Bagi seluruh cinta kambing di tanah air Kembali lagi hari ini saya mau review kandang saya sendiri ya Kandang saya sendiri, sebelumnya saya mau cerita, sedikit cerita Awal mulai saya bertemu kambing, diawali dengan cerita yang agak kira-kira menyedihkan ya Pertamanya saya ingin kuliah berhubung orang tua tidak mampu membiayai saya sekolah Akhirnya saya berbisnis kambing Awal mulai berbisnis kambing Saya cuma dimodalin 3 juta Itu aja dapat 5 ekor Harga 500an, sisa 500 saya beli untuk stok pakannya Berselang 7 tahun, sampai sekarang saya sudah 7 tahun Meluti, Alhamdulillah Saya sudah bisa mengembangkan dari 5 ekor menjadi 54 ekor Dan sudah mempunyai partner kerja di Suluban dan Puji Harjo Bagi para bujang-pujang ataupun yang belum memiliki kerjaan jangan putus asa Karena kita tidak tahu rezeki itu bisa datang dari mana saja Oke bro, kita mau review kandang Dimulai dari sini Ini jenisnya rambonan Rambonan yang warna hitam Rambonan tinggi badan sekitar 45 sampai 50 cm Sisa sekitar 4 bulan sampai 5 bulan Kalau di kandang saya baru 1 bulan ini Untuk pakannya Saya fermentasi daun singkong Onggok Bungkil Dan kulit singkong juga saya tambahkan Serta DDGS Kalau yang ini jenisnya rambonan Kalau yang ini juga sama rambonan Usianya sama Kira-kira bobot badannya sekitar 13-14 kg Ini sudah mapan Makan ongoknya Yang ini sama jenisnya rambon juga Rambonan Usia sekitar 5 bulan sampai 6 bulan Tinggi badan 55 sampai 60 bro Yang ini bro Kalau ini juga rambon Cuman ini rambon sekian rambon kacang bro Tingginya sekitar 55 50 sampai 55 ekor 50 sampai 55 cm Rambon kacang Kalau ini rambon bro Oke Inilah kandang saya Cukup sederhana Oke untuk luas kandang per cm Per cm itu Saya yang ini Karena masih belajaran Sekitar 40 cm Musuh Panjangnya 115 cm 40 cm Panjangnya Terus Lebarnya 40 cm Panjangnya 115 cm Bro Untuk perawatan sendiri Tidak ada perawatan khusus Obatnya Hanya cukup saya Kasih obat mudik Vitoxi LA Kita suntik sendiri Dan juga Air minumnya 2 hari Kita ganti 2 hari sekali Oke bisa dilihat dari sini Ini sudah cukup Untuk yang ini Ini 22 Skeet 22 kotak Jadi 22 ekor Sudah terisipul Nah Itu 22 Terus ke yang sebelah sini Ini saya bikin 18 Skeet Ini Jadi 16 Skeet 22 Skeet Terus ini 16 Jadi 38 Skeet Ini sudah selisi Full bro Ya Nah Tunggu Kaminya juga Sudah Maaf Anonggo Bagi para viewers Bisa Yang Kisir Kambing bibitan Bisa menghubungi Nomor telepon saya Juga Nomor WA saya Sudah saya Tercantumkan Di video-video saya Sebelumnya Rambon Nah yang Yang ini Rambon bro Oh ini yang paling Great sendiri Sudah Lumayan Mapan Lumayan Mapan Makan Nonggoknya Oke Jangan Bagi para viewers Yang baru Mampir Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan share Agar saya Lebih semangat lagi Membuat konten video Bagi viewer Viewer saya Jangan lupa Like Comment Dan share Agar saya Lebih semangat lagi Membuat konten Tenang kambing Oke Tidak lupa juga Saya mau review Tenang saya Yang mana ya Yang bawah Bro Yang bawah ini Saya bikin Ini Lapan Kotak Lapan Sket Sama Panjangnya Lebarnya juga Empat puluh Panjangnya Seratus Lima Bro Bermodal dari Tiga juta Sekarang Menjadi Lima Empat Ekor Tapi saya Tetap semangat Rencananya Kita mau bikin Disini Satu sekit lagi Dan Oh ya Itu ada Gembel juga Kita lihat Gembel Ini Bro Ini Juga Ada Biaran saya Kambing Gembel Jadi Awal bulannya Saya beli Cuman Tiga Ekor Kecilan Karena Saya suka Kambing Gembel Makannya Juga Ragus Jadi Waktu Kita Ngajarin Onggo Ngajarin Onggo Sama Paket Fermentasi Kalau Pakannya Dibuangkan Sayang Sedangkan Kita Dapat Beli Bro Jadi Kalau Yang Habis Kita Taruh Dikembel Misalnya Seperti Ini Kalau Nggak Habis Kita Taruh Dikembel Kita Taruh Dikembel Kan Biar Makan Bro Jadi Pakan Sisa Kita Juga Kasihkan Ke Gembel Jadi Dari Kita Buang Jadi Gembelnya Cuman Makan Dari Pakan Sisa Punya Saya Anak Asbak Lestilanya Buat Pemberisan Oke Saya Review Kami Gembel Ini Saya Pihara Sudah Sekitar Dua Tahun Kemudian Sekitar Dua Tahun Ini Laki Laki Dua Tahun Loh Juga Yang Lainnya Perempuan Semua Betulan Juga Saya Cuma Pihara Tiga Sekarang Sudah Jadi Empat Bro Oke Bagi Para Pemula Peternak Kamping Jangan Lupa Like Comment Dan Share Nya Juga Saya Beritahukan Tetap Semangat Untuk Melihara Kamping Sebab Setiap Kita Mencintai Pekerjaan Kita Insya Allah Akan Berkah Juga Pekerjaan Itu Mencintai Kita Juga Oke Bro Bro Kamping Bro Bisa Dilihat Di Atas Sekitar 38 Di Bawah Ini Ada 16 Jadi Setotal 54 Ekor Saya Sudah Berjumpung Di Dunia Kami Sekitar 6 Tahun Bro Bisa Kita Tunjukkan Pakannya Duga Pakannya Dari Tidak Tidak Onggo Ini Onggo Saya Maren Beli Kitar 3 Ton Satu Kintal Cuma Dapat 3 Plastik Ini Untuk Pakan Campuran Juga Daun Singkong Ada Di Belakang Yang Saya Review Kemarin Juga Sudah Mungkin Sudah Anda Cek Di Videonya Oke Untuk Wadah Minum Wadah Minumnya Kita Kasih Dua Sket Kita Kasih Lobang Terus Embernya Satu Bro Dua Lobang Ember Satu Dua Lobang Jadi 22 Ekor Cuman Saya Gunakan 11 Sender Juga Memperkecil Pengeluaran Tikabro Oke Disini Juga Di Rumah Ini Saya Juga Nyetop Tempuan Untuk Potongan Karena Khususnya Di Daerah Saya Khusus Orang Lampung Karena Dikit Dikit Seteluh Kambing Saya Juga Potong Untuk Para Ini Para Tani Yang Mau Motong So Ini Masih Sakit Mata Bro Itu Kalau Yang Ini Kita Kitar Umur 6 Bulan Sampai 7 Bulan Yang Kalau Yang Ini Itu Masih Laki Laki Karena Masih Drop Kondisinya Saya Taruh Di Atas Jadi Saya Taruh Di Baw Dulu Bro Yang Ini Umur Sekitar 6 6 Bulanan Saya Jual Di Harga 550 Net Kalau Di Kampung Kalau Yang Sampingnya Ini 450 Net Tinggi Badan Yang Itu Kira-kira Sekitar 45 50 Sampai 55 Centi Ini Bro Kalau Yang Ini Dibidarkan Sekitar Yang Itu Sekitar 60 Centi Bro 60 60 Centi Oke Bro Yang Untuk Pakan Yang Perempuan Saya Tidak Pake Fermentasi Cuman Saya Cukup Kasihkan Daun Sikong Bro Daun Sikong Pakan Pokoknya Daun Sikong Yang Itu Juga Udah Saya Fermentasi Kemarin Cuman Tinggal 11 Karena Kondisi Badan Saya Agak Kurang Enak Badan Jadi Belum Sepert Ngarit Bro Jadi Saya Ada Stop Perempuan Terus Bok-bokan Itu Sekitar 3 Bulan Setengah 2 Bulan 3 Bulan 3 Bongkar Itu Harianya Saya Jual Stop Potongan Untuk Orang Tani Sampai Saya Bawa Pasar Terus Bok-bokan Juga Ada Di Kandang Cabang Serteman Juga Ada Bukannya Untuk Mengurui Ataupun Untuk Melajar Saya Disini Tidak Mohon Maaf Sekali Karena Disini Saya Mengajak Para Pemuda Untuk Mencoba Bisnis Kecil Kecilan Karena Skecil Apapun Bisnismu Engkau Adalah Bosnya Oke Bro Kita Lihat Lagi Atas Oke Kembali Lagi Ke Buk-bukan Atas Untuk Buk-bukan Atas Dari Samping Kita 3 Bulan Kita Bongkar Hasilnya Juga Kotoran Juga Bisa Kita Ini Kotoran Dari Kambing Ya Itu Kalau Orang Biasanya Nambil Saya Jual 10.000 Perkarung Itu Ngadain Sendiri Bro Cukup Banyak Itu Hanya Seseran Kita Yang Utamanya Adalah Kambing Buk-bukan Kita Ini Bro Jadi Cukup Sekian Review Dari Saya Bagi Para Penonton Yang Bermampir Di Sino Saya Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Like Comment Dan Share Agar Saya Lebih Semangat Lagi Membuat Konten Tentang Kambing Bagi Viewers Saya Jangan Lupa Like Comment Dan Share Oke Mungkin Cukup Sekian Salam Ngarit Dari Lampung Salam Ternah Indonesia Bagi Cinta Kambing Lovers Di Seluruh Tanah Air Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima